ANB Official Setelah itu, kita dikasih fasilitas produk, lalu habis itu kita dikasih training-training mengenai bagaimana cara kita berbisnis melalui media digital, contohnya lewat BN, Instagram, dan yang lainnya. Nah, jika kita mengiklankan produknya dia, kita mendapatkan diskon 15% misalkan sampai 40%. Nah, dia menyediakan landing page-nya tersendiri, kita cuma cukup mengiklankan aja lewat media digital tersebut. Nah, itu habis itu, jika kita mau top-up member, kita bayar lagi Ustaz. Nah, bonusnya lain lagi. Jadi, misalkan kalau member yang pertama, kita belum top-up member itu, dapat bonus dari kedalaman pertama. Kita misalkan ngajak orang nih ya, ada orang masuk, nah orang yang kita ajak itu, ketika dia jualan produk-produk abdi, kita dapat bonusnya dari beliau. Cuma satu kedalaman aja. Jadi, ketika kita top-up member, kita dapat misalkan dua kedalaman. Contohnya, anggaplah yang pertama kita ajak itu si A. Nah, si A ngajak si B. Nah, kalau kita top-up member, kita dapat dari si A, dari si B juga dapat. Itu, itu mungkin Ustaz. Baik, berarti 500 ribu yang didapatkan apa, Pak? Bayar 500 ribu? 500 ribu itu kita dapat produk, produk dari Abdi, produk Herbal. Oh, produknya Herbal. Iya, Herbal. Habis itu, kita dapat training-training mengenai online dari beliau itu. Kita sebenarnya bisa aja nerapin training yang dari Abdi itu buat panorin produk kita sendiri, bisa. Karena itu kan umum ya sifatnya. Cuma dia jodohin juga landing page-landing page yang buat kita iklanin juga produknya beliau, gitu. Produknya dengan uang 500 ribu senilai nggak? Produknya nilainya berapa? Ini kan produknya produk nggak umum ya, Herbalnya itu. Mungkin yang punya dia sendiri ya. Kalau melihat dari webnya beliau sih, harganya lebih dari 500 ribu yang harga ditetapkan oleh Abdi tersebut. Untuk top-up member, top-up-nya berapa? Top-up member itu, aduh saya kurang. Kurang, ini belum nanya nih kalau top-up member. Namun yang jelas dia menggunakan skema Ponzi ya? Jika ada downline yang dia dapatkan, nanti dia dapat fee. Iya, iya. Baik, cukup Bapak insya Allah. Oke, terima kasih, Bapak. Yuk, syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita bantu. Jadi, pembahasan ini sering kita, atau sudah beberapa kali kita singgung ya, terkait masalah MLM. Dalam MLM, selalu yang di situ terjadi adalah adanya biaya member. Untuk jadi member, dia harus bayar. Dan nanti bisa mendapatkan beberapa fasilitas. Tadi ada produk, ada training, kemudian ada apa lagi? Plus, fee, fee yang sifatnya baru peluang ya, jika mengiklankan. Ini nilainya Rp. 500.000. Kemudian produknya tadi lebih dari Rp. 500.000. Karena dia herbal, yang tidak ada di pasaran. Jadi buat pasar sendiri. Harga trainingnya berapa? Harga trainingnya anggaplah misalnya Rp. 200.000. Plus, fee, jika ada iklan. Jika mengiklankan. Sebenarnya kalau ada keseimbangan ini, insya Allah sudah cukup. Ada keseimbangan ini. Berarti, iwat dengan mu'awat jelas ya. Iwat dengan mu'awat jelas. Nah, yang kita bahaskan bagian ini dulu ya. Keseimbangan antara apa yang diserahkan dengan apa yang diterima. Kalau Anda menyerahkan Rp. 500.000. Dan Anda mendapatkan sesuatu yang senilai dengan ini, sehingga tidak meninggalkan sesuatu yang goror, insya Allah tidak masalah. Fee memasarkan. Fee memasarkan. Ini sifatnya kan bonus, karena tidak terhitung di harga. Harga sudah tertutupi dengan produk dan training. Kalau real seperti ini yang terjadi, semoga tidak ada masalah, Pak. Cuman, jika mau di-upgrade, kamu mau upgrade kan, jadi member tambahan, member plus misalnya. Member plus. Maka kamu harus bayar misalnya Rp. 300.000. Dengan Rp. 300.000, kamu bisa dapat, apa, kenaikan. Fee downline. Fee downline. Nah, kalau ini baru ketahuan gorornya. Ini jelas, ini tidak jelas kan? Tidak jelasnya di mana? Karena namanya dapat downline, itu kita tidak bisa pastikan kapan dia dapat. Kalau kayak gini kan jadinya menjual peluang pasar. Rp. 300.000, ini iwatnya. Sedangkan Fee downline, ini muawatnya. Ini bentuknya peluang pasar. Peluang dapat orang kan berarti peluang pasar. Ini muawat. Nah, begini. Berarti ini jelas, ini tidak jelas. Kalau terjadi seperti ini, maka statusnya goror. Hukumnya tidak boleh ya. Ya, itu cara yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah itu boleh atau tidak. Nah, kalau ada dua seperti ini, tahap pertama boleh, tahap kedua yang bermasalah. Mengikuti tahap pertama saja, semoga tidak masalah. Tapi jangan dikembangkan ke tahap yang kedua. Wallahualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.